8 rekomendasi film korea romantis yang tayang tahun 2023, bikin baper dan menyentuh hati. Film dengan genre romance tentunya masih menjadi genre terlaris dan banyak diminati oleh masyarakat. Pada tahun 2023, cukup banyak film korea yang tayang dengan genre romance meski tak 100% bercerita tentang romansa saja. Pertama, Soulmate. Film ini merupakan film korea bergenre drama romantis yang dibintangi oleh Kim Dami, Jim Soe Mi, dan Byung Mooseok. Film ini telah resmi tayang pada tanggal 15 Maret tahun 2023 lalu. Film ini sendiri merupakan film adaptasi dari film Tiongkok dengan judul serupa. Kedua, Pest Lips. Film yang dibintangi oleh Grita Lee, Toyu, dan John Magaro. Film ini disutradarai oleh Celine Song dan resmi tayang di Bioskop Amerika Serikat pada 2 Juni tahun 2023. Sebelumnya, film ini telah tayang perdana di Festival Film Sundance pada 21 Januari tahun 2023. Ketiga, 30 Days. Film ini merupakan film dengan genre komedi romantik yang dibintangi oleh Kang Hanel dan Jung Soe Min sebagai pemeran utama. Film ini disutradarai oleh Nem Deyung dan resmi dirilis pada 3 Oktober tahun 2023 lalu. Film ini mengisahkan tentang jalan cinta antara nomor Jong Yeol dan Hong Nara. Keempat, Killing Romance. Film yang dibintangi Lee Hani, Lee Soon-kyun, dan Gong Myeng. Film ini disutradarai oleh Lee Won-suk dan resmi ditayangkan pada tanggal 14 April tahun 2023 lalu. Meski bergenre romance, film ini juga mengandung unsur komedi yang mengandung gelat tawa lho. Kelima, My Worst Neighbor. Film ini merupakan film yang dibintangi oleh Lee Ji-hun, Han Sung-hyan, Kok Yu-pil, dan Kim Yoon-sung. Film ini disutradarai oleh Lee Woo-chol dan resmi tayang pada tanggal 5 Juli tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang Sung Jin yang bermimpi menjadi seorang penyanyi. Keenam, Long Distance. Film yang dibintangi oleh Jang Dong-yoon dan Park Yuna. Film ini telah resmi tayang pada bulan Mei tahun 2023 dan memiliki genre romance komedi yang tentunya akan membuat penonton bapar sekaligus ketawa dengan jalan ceritanya yang unik. Film ini mengisahkan tentang kisah cinta pasangan luthiar. Ketujuh, Love My San. Merupakan film Korea Selatan yang dibintangi oleh Yoon Si-yoon dan Seo In-ah. Film ini bergenre komedi romantik yang tayang pada 8 Februari tahun 2023. Film ini disutradarai oleh Lim Sam yang dengan durasi total 108 menit. Film ini mengisahkan tentang Chang Soo. Kedelapan, Someone You Love Gee. Merupakan film Korea Selatan yang ditulis oleh Seo Lu-yoon yang tayang pada tahun 2023 lalu. Film ini dibintangi oleh Lee Dong-hui, Jung Yan-hai, dan Jung Da-yan. Film ini mengisahkan tentang kehidupan cinta Chun-hee dan Ah-yeo. Mereka berdua mengawali hubungan cintanya dengan baik. Itulah delapan rekomendasi film Korea Romantis yang tayang tahun ke-2023. Mulai dari kisahnya yang selalu berkaitan arat dengan kehidupan nyata, film dengan genre romans juga cukup diminati karena jalan ceritanya yang mudah dipahami masyarakat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.